Golok sakti jilid 4. Orang aneh dalam tanah. Bagaimana, apakah kau masih menyesalkan aku? Tanya Chong Ie bergurau. Ho Tiong Jong bersenyum girang tidak menjawab. Sebagai gantinya ia menjeleng-gelengkan kepalanya. Hektometer, orang bisu, menggerendeng si nona, sambil naik pula kodanya. Selendang Chong Ie tadi tidak dikembalikan kepada pemiliknya, tapi disesapkan dalam kantongnya Ho Tiong Jong. Kali ini dalam perjalanan pulang, mereka tidak melarikan kudanya berlomba, tapi jalankan kudanya berendeng sambil pasang ngomong. Sambil menikmati pemandangan alam yang indah mereka kelihatan gembira sekali. Setelah sejenak mereka berhenti bercakap-cakap Chong Ie berkata, Engkoh, bagaimana pendapatmu hal dirinya itu dua saudara Oeteti? Entahlah. Aku benci sekali padanya, mereka sangat jahat, kalau Su Heng tidak melarang supaya aku jangan bikin onar di tempat ini, sudah sejak siang-siang aku ganyang dua manusia sombong itu. Oh, galak betul kau nona Chong. Bukannya galak memang tabiatku membenci orang yang sombong. Mereka kira kepandainya sudah tak ada taranya makanya sikap angkuh dan menyebaikan itu, Ho Tiong Jong tidak memberikan pendapatnya. Tampak ia hanya angguk-anggukan kepala, seolah-olah ia juga merasa setuju dengan pikiran seng kawan yang merasa sebal dengan sikap Oeteti bersaudara. Sementara Ho Tiong Jong dan Chong Ie dalam gembira menjalankan kudanya kembali ke tempat penginapannya, di lain pihak Oeteti bersaudara telah bersepakatan untuk membunuh mereka. Melihat Cek Bintian Ong Hem To Aki berada di atas puncak gunung ditemani oleh si tangan telengas Song Buki, maka dua saudara Oeteti telah mengambil keputusan untuk menyingkirkan jiwanya Chong Ie dan Ho Tiong Jong berdua. Mayatnya akan dilemparkan ke dalam jurang, supaya Hem To Aki nanti menyangka kalau dua orang itu telah binasa dalam suatu kecelakaan. Demikianlah, mereka telah mencegat jalan pulangnya dua korbannya. Tempat di mana dua orang itu sedang lewat ada jalanan sempit dan pada kedua belah tepinya berjurang dalam sekali. Oeteti bersaudara mengintai mereka di balik pohon dengan pikiran mengiri dan cemburu melihat kemesraan mereka bercakap, Ketika dua calon korban itu datang mendekati mereka Oeteti kun berkata perlahan pada engkonya. Jiko, mari kita dorong saja mereka masuk ke dalam jurang, bagaimana pikiran Jiko ini adalah kesempatan baik untuk kita melampiaskan demdam. Itu juga baik, jawab Poeteti Kang sambil langgukan kepalanya. Berdua lantas melihat ke sekitarnya, untuk dapat kepastian apakah benar sudah tidak ada orang yang lihat pekerjaan mereka sebentar. Tapi apakah kagetnya mereka ketika menampakkan dirinya di puncak gunung ada Hem To Aki dan Song Buki yang tengah memandang ke bawah di mana Ho Tiong Jong dan Cong Bia sedang jalankan kodanya. Hem To Aki ada jago kawakan dari Oei Sanpei, ia dibuat jerih juga oleh Oeteti bersaudara maupun suhengnya si tangan telengas Song Buki, tidak heran kalau Oeteti kun saat itu menjadi cemas sendirinya. Selaka, ada dia di atas yang melihat. Sukar untuk kita bekerja menurut rencana kita. Dasar mereka masih bernasib baik demikian kata Oeteti kun sambil menghela nafas menyesal. Oeteti Kang hanya anggukan kepalanya ia juga tidak berkata. Song Buki ketika dengan Hem To Aki berada di kaki gunung, masing-masing telah turun dari kudanya. Setelah melihat-lihat pemandangan di situ, tiba-tiba Song Buki berkata, Saudara Hem, bagaimana kalau kita naik ke puncak gunung tanpa naik kuda? Hem To Aki mengerti maksudnya Song Buki yang hendak mencoba kepandainya, maka ia anggukan kepala dan menjawab, Baiklah, sembari kita lihat-lihat pemandangan. Song Buki girang mendengar kesanggupan itu, sebab memang sebenarnya ia ingin menjajal kepandainya jago dari Oei Sanpe itu. Ketika mereka sampai di tengah-tengah gunung, tampak Song Buki kalah nafas oleh Hem To Aki, sebab kalau si orang si Hem masih tenang-tenang saja adalah sebaliknya dengan si tangan telengas, napasnya sudah sedikit memburu. Hal mana bukannya tidak dapat dilihat oleh Hem To Aki, tapi karena hendak menutup orang punya malu, maka jago dari Oei Sanpe itu telah jalan bersama-sama saja. Hem To Aki dari jarak 30 tombak telah melihat ke bawah Cong Ie dan Hot Long Jong berkuda di jalanan yang berbahaya, maka ia minta Song Buki suka bersama-sama turun gunung untuk menyongong Cong Ie dan Hot Long Jong Oe Teti bersaudara juga sudah muncul dari tempat persembunyiannya. Mereka berenam lalu berjalan pulang. Kalau yang lain-lainnya pulang dengan hati senang karena selamat, adalah Oe Teti bersaudara merasa kecewa dengan akal jahatnya telah gagal. Tapi diam-diam mereka masih punya pengharapan, lain kali dapat menganiaya Hot Long Jong dan Cong Ie. Sebelum mereka sampai di benteng Seng Kipo di tengah jalan berpapasan dengan lilasat Ie Ia. Semua tidak menaruh perhatian pada wanita galak itu, hanya Hot Long Jong yang terkejut diam-diam ia mengawasi Ie Ia dalam hati menanya, Kedatangannya itu apa maksudnya? Ie Ia setelah melemparkan senyuman kepada Hot Yong Tong, lantas menghampiri Cong Ie dan berkata padanya. Barusan aku mendapat kabar si raksasa Ingui sudah datang ke benteng. Tapi kau jangan takut, dia datang dengan pendekar kawakan Kong Tong Sian Imhoi Tok Tojin. Mereka berdua telah pergi, maka entah sekarang bagaimana keadaan mereka. Cong Ie berubah mukanya mendengar bicaranya Ie Ia. Ya, Ingui pada lima tahun berselang pernah diusir oleh ayahku, dia tentu sampai sekarang ada menendam sakit hati, Hot Yong Jong merasa heran. Sambil tertawa, Ie Ia berkata padanya. Ya, dua partai itu ada merupakan dua musuh besar dari dahulu, maka dendaman sakit hati tak habis-habisnya, mereka beromong-omong sambil berjalan menuju ke tempat penginapan masing-masing. Hot Yong Jong ketika sampai, segera disambut oleh pelayan yang mengantarkan ke kamarnya di lain bagian, bukan di kamarnya yang semula. Menurut keterangan pelayan, katanya di tempat itu khusus untuk para pendekar ulung yang dapat langsung berhubungan dengan Seng Lopo Chu, kepala benteng. Kamar-kamar di situ dipecah dua baris yang sebelah kiri untuk pria mendapat pelayan-pelayan pria juga sedang sebelah kanannya untuk kaum wanita yang dilayani oleh pelayan wanita. Tampak keadaan di situ rapi dan resik sekali hingga menyenangkan yang menempatinya. Hot Yong Jong terbelalak matanya ketika ia memasuki kamarnya. Perabotan di situ dihias rapih dan indah, di sekitarnya kamar penuh dengan pemandangan yang menarik hati. Diam-diam Hot Yong Jong menanya pada dirinya sendiri. Apakah orang tidak keliru menanggap tentang diriku? Aku bukannya pendekar ulung, akan tetapi mendapat tempat yang istimewa begini, betul-betul aku tidak habis mengerti. Selagi ingatannya melayang-layang, pelayan yang mengantarnya tiba-tiba berkata, Hot Yong Kong tentu belum tahu, dalam rumah ini mempunyai 400 kamar. Dalam bagian kamar-kamar, di sini masih belum ada yang datang, maka Hot Yong Kong harus tinggal sendirian dahulu. Hari keramaian yang ditentukan masih ada tujuh hari lagi, untuk beberapa hari ini pasti Hot Yong Kong akan merasa kesepian tinggal sendirian. Siang Kong kalau ada keperluan apa-apa, panggil saja pelayan, ia pasti datang untuk melayani Siang Kong. Tentang makan, sesuka Siang Kong mau di mana, dibawa ke kamar juga boleh atau mau makan bersama-sama teman juga tidak halangan pelayan akan menyediakannya. Sebentar malam, Pucu akan memperkenankan semua tetamunya yang sudah datang. Terima kasih, jawab Hot Yong Jong bersenyum, aku sekarang belum mempunyai teman, maka kalau tidak keberatan aku lebih suka kalau makanan untukku dibawa ke kamarku saja. Baiklah kata si pelayan sambil langgukan kepalanya lalu keluar dari situ. Setelah Seng pelayan berlalu, Hot Yong Jong otaknya bekerja. Ia memikirkan diam di tempat itu harus berlaku sopan santun, pakaian juga harus pantas enak dilihat orang. Ia bisa berlaku sopan santun, tapi bagaimana dengan pakaiannya? Diam-diam ia merasa tidak enak sendirinya. Selagi pikirannya bekerja sambil jalan mundar-mandir di kamarnya, ia kaget ketika pintu kamar dibuka. Kiranya pelayan tanggung kira-kira umurnya 10 tahun masuk ke dalam. Dengan hormat ia berkata, Aku bernama Kang Ji Yee sengaja datang pada Siang Kong untuk menanyakan, apakah Siang Kong tidak ingatan untuk membersihkan badan seolah menempuh perjalanan demikian jauh? Hot Yong Jong melengaklah tidak mengira datang-datang pelayan cilik ini mengajukan pertanyaannya yang tepat sekali. Apakah dia tahu bahwa aku telah melakukan perjalanan jauh? Kalau tidak siapakah yang memberitahukan padanya demikian Hot Yong Jong menanya pada dirinya sendiri. Kemana ia ingin mandi, tapi bagaimana dengan tukarannya? Apa ia harus pakai pakaiannya lagi yang buruk itu? Setelah ia menjawab, Kang Ji Yee sudah membuka lagi mulutnya berkata, Ho Siang Kong, mari ikut aku, akanku antarkan kau ke tempat mandi, setelah mandi aku tanggung kau akan merasa segar, ia bersenyum. Kembali Hot Yong Jong dibikin heran baru saja ia ketemu dengan pelayan cilik ini, tapi ia sudah dapat bergurau seperti yang sudah lama kenal. Heran pikirnya. Tapi bagaimana juga memang ingin mandi? Maka ia lantas menjawab. Baiklah mari antarkan aku ke tempat mandi, Kang Ji Yee cepat calandimuka, diikuti oleh Hot Yong Jong. Tidak berapa lama mereka berjalan, sampailah pada sebuah kolam yang dikitari oleh pepohonan yang rindang daunnya. Sejuk sekali keadaan di situ, airnya juga bening sekali, ketika Hot Yong Jong melongok ke dalam kolam. Kang Ji Yee yang menghentikan tindakannya sambil menunjuk ke kolam tadi ia berkata, Nah inilah tempat untuk siangkong membersihkan badan. Hot Yong Jong memang senang sekali kalau bisa mandi dalam kolam yang jernih airnya itu, maka dengan tidak menjawab lagi ia sudah membukai pakaiannya dan dengan hanya celana pendek ia nyebur ke dalam kolam, berenang ke sana sini dengan gembira sekali, entah berapa lama merendam dirinya ketika matanya mengawasi ke pinggiran, tidak tertampak Kang Ji Yee untuk menantikan ia. Ia lalu berenang ke pinggiran, lalu naik dan hendak mengambil bajunya. Tapi alangkah rannya ia sebab pakaiannya yang sudah compang-camping tidak ada pula di tempatnya, sebagai gantinya ada setumpukan pakaian baru. Setelah tertegun sebentaran ia lain mendekati pakaian tadi. Di atasnya ada sepotong surat yang berbunyi singkat saja. Jangan sungkan, pakailah tukaran ini, tidak ada tanda tangan siapa yang mengirimnya, tapi tulisan indah sekali. La ingin tahu menanyakan pada Kang Ji Yee, akan tetapi pelayan cilik itu sudah tidak kelihatan mata hidungnya. Entah kemana ia sudah pergi? Dengan apa boleh buat Ho Tiong Jong pakai pakaian sumbangan orang itu? Ternyata pakaiannya itu pas benar dengan perawakannya, warnanya putih terang. Anak muda itu dalam pakaian ini tampak menonjol parasnya yang cakap tampan. Sambil berjalan Ho Tiong Jong memikirkan, siapa gerangannya yang telah menaruh perhatian padanya demikian besar? Bagaimana juga ia mengerjakan otaknya untuk menduga-duga, ia tidak dapat menebaknya. Ia jalan terus, melewati sebuah kolam bunga teratai. Di sini ia jalan mudar-mandir sambil menggendong tangan tiba-tiba pada suatu tempat tidak jauh dari kolam ia melihat ada tanah membul seperti terdorong dari sebelah dalam. Matanya terus mengawasi pada tanah yang mumbul itu kemudian terlihat satu kepala manusia yang lancip nongol disusul dengan badannya keluar dari tanah. Apakah ia setan yang muncul di siang hari? Ia menanya dirinya sendiri. Meskipun menduga adanya setan Ho Tiong Jong tidak takut. Ia terus mengawasi apa yang orang itu akan lakukan lebih jauh. Orang itu berpakaian hitam, tangannya besar dengan kuku-kukunya yang meruncing berkilat, hidungnya mancung. Matanya sipit dan bibir tebal. Matanya yang sipit dipelototkan ke arah Ho Tiong Jong sambil perlihatkan giginya yauk besar. Sungguh menyeramkan bagi orang penakut yang melihatnya. Ho Tiong Jong tetap berdiri tidak bergerak mengawasi orang itu. Setelah meloloskan pakaiannya yang serbah hitam tadi, tampak dimasukkan ke dalam sebuah kantong. Kemudian ia merapihkan lagi tanah yang barusan terbongkar gara-garanya ia keluar dari tanah, hingga rapih kembali seperti asal mulutnya. Ho Tiong Jong terus mengikuti segala gerak geriknya, ia masih terus menduga bahwa orang itu tentu ada satu jajadian penunggu di situ. Orang itu setelah kembali mengawasi pada Ho Tiong Jong tiba-tiba telah tertawa terbahak-bahak. Hei, Lote, kau mengawasi saja kepada ku tentu kau merasa heran barusan aku keluar dari tanah bukan? Kau jangan takut, sebab aku bukannya setan atau siluman coba kau datang kemari untuk kita bersendagurau, hahaha. Ho Tiong Jong mendengar suaranya orang itu, ia mendapat kepastian bahwa ia bukannya setan yang ia duga tadi. Hatinya mulai tegar, maka ia lantas menjawab. Betul, aku kira tadinya kau ada setan yang menggasir tanah. Kembali orang itu ketawa girang. Lote, kau kemarilah. Aku ada punya rahasia yang akan ku ceritakan padamu, amat penting, sukakah kau mendengarnya Ho Tiong Jong bersenyum tidak menjawab. Kembali orang itu tertawa tergelak-gelak sambil menunjukkan giginya yang besar. Kalau begitu, biarlah aku yang datang padamu. Perkataannya belum lampias, orangnya sudah melesat menghampiri dan sebentar saja sudah berada di hadapannya Ho Tiong Jong. Lote, aku mau tuturkan suatu rahasia padamu, kata orang ini, apakah kau suka mendengarnya? Tanda petik. Kali ini Ho Tiong Jong anggukan kepalanya. Diam-diam Ho Tiong Jong merasa suka dengan gerak-gerik dan segala ucapannya orang aneh itu, yang lucu jenaka. Toh aku, kau hendak cerita rahasia urusan apa tanyanya sambil tertawa. Sekarang kau hendak membuka rahasia itu di belakangmu ada banyak orang yang mengawasi kau, kau percaya tidak jawab siorang aneh. Ho Tiong Jong cepat berpaling ke belakangnya, benar saja ada beberapa orang yang mengawasi kepadanya sambil pada bersandaran di tiang jalanan. Ho Tiong Jong menghadapi lagi si orang aneh katanya. Mereka kira barangkali kita sedang main sandiwara. Orang itu ketawa lagi. Tidak diduga orang itu ketawanya murah sekali saban-saban ketawa, membuat Ho Tiong Jong mau atau tidak terpaksa ikut-ikutan. Nah, di sini kau lihat, kata orang aneh itu sambil menunjuk pada dua pemuda yang edang kasak kusuk bicara, mereka ada pemuda sombong dari Godbyepei, saban hari jalan ambil menyoren pedang dengan muka angkul. Aku sebel melihatnya, mereka namakan dirinya Ebagey Im Yang Siang Kiam, tunggu aku kasih mereka rasa. Ia berkata sambil memunggut sebuah batu sebesar kepalan. Sambil mengangkat tangannya ia kemak kemik mendoa. Atas nama langit dan bumi, semoga batu ini mengenakan tepat kepada dua orang sombong itu. Ho Tiong Jong melihatnya jadi terkejut. Sambil lompat ia mencegah. Toh aku, kau mau berbuat apa? Aku mau kasih dua orang ini rasai batu ini. Jawabnya sambil nyengir. Ah, tidak baik berbuat begitu. Tidak baik mencari story. Nah, sekarang kau harus perkenalkan namamu. Kalau kau mau mengikat persahabatan aku, orang itu ketawa bergelak-gelak. Sambil tepok-tepok kepalanya sendiri berkata, Aku ini memang peluapaan maksudku menghampiri padamu adalah hendak berkenalan, tapi barusan timbul marahku pada dua orang jumawa itu maka aku jadi lupa. Harap Laote suka maafkan ia sambil menjura memberi hormat. Ho Tiong Jong menyambuti hormatnya orang sambil bersenyum geli. Batu yang hendak ditimpu ki tadi, telah dimasuki ke dalam kantong bajunya yang besar pada saat ia hendak memberi hormat pada Ho Tiong Jong. Laote, sebenarnya kau siapa dan namamu yang terhormat tanyanya jenaka? Aku siho namaku Tiong Jong. Dan to aku Ho Tiong Jong balik menanya. Laote bicara terus terang, Aku sebenarnya barusan di dalam tanah telah melihat kau merasa suka dan ingin bersahabat dengan kau, makana aku sudah nerobos keluar untuk berjumpah muka. Hei, bagaimana di dalam tanah dapat melihat aku menyelak Ho Tiong Jong heran orang itu tertawa tergelak-gelak. Laote, memang juga kau akan merasa heran kalau aku belum bercerita tentang diriku, aku senang padamu, ingin bersahabat, maka aku akan menceritakan padamu. Toako kau masih belum menjawab pertanyaanku, pertanyaan apa? Namamu yang terhormat, jawab Ho Tiong Jong sambil bersenyum. Oh, namaku mudah saja. Aku bernama Kho Kiet, suhuku yang menamai aku begitu, Kiet, artinya buang, jadi aku ini anak buang-buangan hahaha. Dan Kho, apa artinya tanya Ho Tiong Jong berlagapilon? Ah, masa Laote tidak tahu. Kho, artinya tinggi, artinya inilah yang menjadikan aku tidak habisnya menyesal, karena aku bukannya orang tinggi. Aku pikir hendak merubah namaku, supaya lebih enak kedengarannya. Semakin lama Ho Tiong Jong semakin ketarik oleh Kho Kie yang jenaka dan menggelikan hati segala gerak-gerik dan perkataannya. Kho Toako, aku pikir buat apa kau ganti namamu, sebab itu sudah baik, Kho Kie ketawa nyengir. Kho Toako, sekarang baik kau ceritakan padaku bagaimana kau dapat belajar ilmu masuk ke dalam tanah. Kepandayanmu itu betul-betul membuat aku tidak mengerti, demikian kata Ho Tiong Jong pula sambil tertawa. Kho Kie kelihatannya bangga ilmunya itu dikagumi si anak muda lah beraksi lucu sekali sebelumnya ia menuturkan kisahnya. Ya, ia kata, sebenarnya ilmu ku ini sangat dirahasiakan, tidak boleh sembarangan diberitahukan kepada orang lain tapi tidak apa aku ceritakan sedikit saja kira bagaimana aku bisa mendapatkan ilmu itu. Ho Tiong Jong angguk-anggukan kepalanya. Bagus, bagus ceritakanlah apa yang boleh diceritakan, katanya tertawa. Ilmu itu dinamai Tuntesut, ilmu masuk tanah, yang aku yakinkan dengan susah payah baru berhasil. Aku harus melatih kepalaku supaya jadi keras, dibantu oleh alat yang merupakan topi lancip dari baja murni. Bermula aku meyakinkan beberapa kali merasa pening kepalaku, tetapi pelahan-lahan dengan pengunjukan guruku yang telah tendapat juga mempelajarinya ilmu itu. Setelah aku dapat masuk ke tanah, sering-sering aku tidur dalam tanah, hingga guruku bukannya jarang telah kehilangan diriku, hahaha, ia tertawa tergelak-gelak. Tingkah lakunya Khao Kye yang lucu dan agaknya berhati polos, membuat Ho Tiong Jong semakin lama semakin menaruh perhatian dan suka kepadanya. Ia sebenarnya tidak percaya ada orang bisa masuk ke dalam tanah, akan tetapi mau atau tidak ia harus percaya sebab ia sudah menyaksikan dengan metu kepala sendiri. Mereka bercakap-cakap sambil duduk di depannya jendela kamar. Kelihatannya dua orang itu akur sekali, seperti juga kenalan lama. Tiap pembicaraan ditutup dengan suara ketawa, malah terkadang Ho Tiong Jong ketawanya keterlepasan hingga merasa jengah sendirinya karena di situ ia seberapa bisa harus membawa dirinya berlaku sopan santun. Lao T. Khao Kye berkata lagi, setelah berhenti ketawa. Tempat di sini sangat adem, aku akan pindah di sini saja menemani Lao T. Lao T. Bagaimana? Dengan senang hati, jawab Ho Tiong Jong ketawa. Khao Kye lalu minta pelayan ambilkan barang-barangnya untuk ia pindah ke situ. Kemudian ia berkata lagi pada Ho Tiong Jong. Lao T. Ketika aku berpisahan dengan suhuku beliau telah berkata padaku, bahwa aku ini sangat nakal. Kalau masih di bawah perlindungannya ada selamat, tapi kalau tidak dalam perlindungannya lagi aku bisa menemui bahaya karena perbuatanku yang nakal dan ugal-ugalan. Ah kalau memang kita tidak mencari onar lebih dahulu, jangan khawatir kita dapat bahaya. Sebab orang boleh tidak begitu gila akan memusuhi kita tanpa alasan, bukan menyelak Ho Tiong Jong. Suhuku bilang lebih jauh, ia meneruskan sambil ketawa nyengir, kalau aku diserang dari depan aku dapat melawannya, tapi kalau musuh menyerang membokong cilaka 13 aku tidak berdaya. Maka beliau pesan wanti-wanti es upaya aku jangan nakal dalam perantauan. Siapa nama suhuto aku tanya Ho Tiong Jong. Suhuku Kongtong Su aliasin Ye U Lokong orang di Sengkepo tidak tahu aku ini ada muridnya karena suhu memesan aku jangan menyebut nama-namanya. Aku sembarangan saja mengatakan muridnya It Im Loni, hahaha. Eh, toh aku, siapa itu It Im Loni? It Im Loni dari kuil cawim yang dibutong san, musuhnya Suhuku, hahaha. Ia tertawa geli sekali kelihatannya. Ho Tiong Jong sebaliknya menjadi heran, bagaimana KHO Kie dapat menyebutkan muridnya It Im Loni. Tapi, toh aku, ia berkata nyaring, melihat KHO Kie terus-terusan ketawa. Orang tentu heran, kenapa It Im Loni memungutkah sebagai muridnya? Mau juga ia pungut murid perempuan sebagai Nikong di kuilnya? Lao T, kau memang benar, jawabnya. Sambil menyusut matanya yang mengeluarkan air saking enaknya tadi ia ketawa. Ada orang kuasa di sini yang menanyakan begitu kepada aku. Aku sudah kibuli padanya, bahwa Loni itu telah mengingkari janjinya dan telah menerima aku sebagai muridnya. Orang itu tidak percaya dan suruh aku mengunjukkan beberapa jurusilmu silatnya Loni itu di hadapannya. Habis, bagaimana menyelak KHO Tiong Jong tidak sabaran? Aku telah unjukkan ilmu itu untuk memikin yang menanya puas hatinya. Aku tahu Loni itu senjatanya kebutan yang dinamai Kim Soa Gyo pengintipu ilmu silatnya Lian Hoa Chat yang sangat terkenal. Aku sudah coba unjukkan itu, sekali aku bergerak orang yang tidak percaya tadi telah dibikin terpelanting, maka ia baru percaya aku ada muridnya sini kau tua, hahaha. Tanda petik. Ho Tiong Jong juga ikut ketawa, diam-diam berpikir. Betul-betul kau nakal, tidak heran kalau gurumu memesan wanti-wanti supaya jangan nakal di luaran. Apakah orang yang begini lucu jenaka akan menghadapi bahaya? Ah sungguh sayang sekali. Tanda petik. Siapa orang yang kasing klit itu to aku tanya Ho Tiong Jong. Setelah aku berjalan dalam benteng sengkipo ini baru saja, kalau dia itu ada si ular kumbang yang menjadi pengurus nomor dua dalam benteng ini. Aku tidak takut sama segala ular, maka juga aku masih hidup sampai sekarang, hahaha. Kali ini ia ketawa keterlepasan, hingga ia dengan kursinya telah terjungkel ke belakang dan mementur kaca jendela, hingga mengeluarkan suara perang yang nyaring sekali. Kaca jendela telah menjadi pecah karenanya. Ketika ditarik mundur, ternyata KHO ketelah menindih seorang pelayan yang saat napasnya empas-empis karena keberatan kena tertindih barang berat. Pelayan itu justru bukannya lain daripada Keng Jie. Setelah kaca jendela yang pecah ditutup dengan kertas, Ho Tiong Jong dan KHO Kie meneruskan kongkonya, bercakap-cakapan, kali ini mereka masing-masing mengisahkan riwayat dirinya. Diam-diam Ho Tiong Jong menyesalkan dirinya yang tidak bersekolah dan berkepandaian. Dibandingkan dengan KHO Kie jauh benar pengetahuan surat dan ilmu silatnya. Ia malu bergaul dengan KHO Kie yang jauh lebih pintar, akan tetapi KHO Kie sebaliknya merasa suka dan senang bergaul dengan anak muda itu yang dianggapnya ada orang baik-baik dan tidak sombong. KHO Kie yang ramah tamah dan polos terus mengajak Ho Tiong Jong bergurau, hingga perasaan malunya si anak muda menjadi lumer sendirinya. Selanjutnya mereka pasang ngomong dengan amat kegembira sekali. Selagi mereka sibuk dengan ceritanya masing-masing, tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki mendatangi. Ketika itu KHO Kie sudah siap hendak masuk ke dalam tanah, tapi dilihatnya yang datang terayata adalah si ular kumbang. Sebentar saja mereka sudah hadapan, Ho Tiong Jong sambil menjurat telah memohon maaf untuk kaca yang tadi pecah itu karena tidak disengaja. Oh itu perkara kecil, jangan dibuat pikiran jawab si ular kumbang sambil tertawa. Ho Tiong Jong merasa lega hatinya. Kedatanganku adalah hendak memberitahukan kalian, kata pula si ular kumbang, tentang perjamuan menyambut tetamu. Besok semua tetamu akan diperkenalkan satu persatu dalam perjamuan itu, yalah supaya tetamu satu dengan lain mengenali terlebih dahulu. Ho Tiong Jong anggukan kepalanya, sedang KHO Kie hanya ketawa saja. Tengah mereka bertiga bercakap-cakap terdengar suaranya kaki wanita mendatangi. Ketika mereka menegasi kiranya yang datang ada si Nona In, pelayannya Nona Seng Putri Kepala Benteng dari Seng Kipo. Si ular kumbang telah menjurat dengan hormat kepada Nona pelayan itu, sebelumnya ia membuka suara terdengar Nona LN berkata secara bergurau, setelah sejenak mengawasi kepada jendela yang pecah kacanya. Ho Tiong Jong dan KHO Kie. Hei, apa kalian sudah berkelahi sampai kaca jendela pecah wajahnya berseri-seri ia meneruskan berkata pada Ho Tiong Jong. Bagaimana? Apa Ho Siang Kong senang tinggal dalam kamar ini? Senang, senang, jawab Ho Tiong Jong seraya anggukan kepala. Nona In ketawa manis hingga KHO Kie yang melihatnya menjadi keseng-sem sambil tertawa nyengir ia menimbrung. Nona In, aku pun pindah kemari, kalau engkau ada tempo sukalah sekali waktu datang menyambang kepada kita di sini. Nona In tidak menjawab, hanya matanya mengerling galak. Sambil menekap mulutnya karena merasa geli melihat gerak-geriknya KHO Kie yang lucu, Nona pelayan itu telah meninggalkan mereka. Setelah Nona In berlalu, si ular kumbang menegur pada Keng Jie. Ihai, Keng Jie perlu apa kau memanggil padanya kemari? Aku bukannya sengaja memanggil. Selagi aku keluar berpapasan dengannya, dia menanyakan tentang keadaannya Ho Siang Kong, aku lantas ceritakan kejadian barusan sebab aku kira mereka telah berkelahi. Katanya dia kebetulan mau melihat Ho Siang Kong, maka dia bersama-sama aku ke sini. Eh perjamuan besok bukannya malam, tapi jam 3 sore. Tanda petik. Demikian Keng Jie Nyerocos bicara. Ho Tiong Jong tidak perhatikan pelayan itu Nyerocos lebih jauh hanya diam-diam memikirkan, apa perlunya Nona In menengokie ya? Hatinya merasa tidak enak berbareng saat itu pelayan yang disuruh KHO Kie datang membawa barang-barangnya KHO Kie yang sudah dapat ke situ. Sedang tukang kayu juga sudah muncul lu untuk membetulkan kaca yang pecah tadi. Ho La Ote buat apa kita tinggal diam saja di sini. Mari kita keluar jalan-jalan makan angin. Hahaha, KHO Kie kembali dengan suaranya yang jenaka lucu. Baiklah, sahut Ho Tiong Jong. Ia berkata sambil mengikuti, pikirannya terus melayang pada Nona In yang sengaja datang untuk melihat ia, entah apa sebabnya. Maka setengah jalan, ia sudah berkata pada KHO Kie. KHO To Ako, aku mau kembali ke kamarku dulu, ada yang hendak ku tanyakan pada KHO Kie, harap kau jalan-jalan sendiri saja. Sebentar kalau urusan sudah beres, aku akan mencari kau lagi. Ho Tiong Jong berbareng hendak membelukan kakinya akan tetapi KHO Kie telah menyegah, katanya. Ho Xiao Chu kau jangan tinggalkan aku sendirian biar saja sebentar lagi juga kita ketemu Keng Jie, apa yang perlu kau tanya boleh ditanyakan kepadanya bukankah sama juga? Ia berkata sambil menarik-narik lengannya Ho Tiong Jong, hingga anak muda itu kelihatannya apa boleh buat mengikuti. Si orang aneh tukang nerobos tanah itu. Berdua terus berjalan-jalan sambil ngobrol tiba-tiba mereka berjumpah dengan Nona Chong Lie. Setelah saling memberi selamat, Ho Tiong Jong telah memperkenalkan KHO Kie kepada si Nona. Engkoh, kata Nona Chong pada Ho Tiong Jong malam ini mungkin aku meninggalkan tempat ini, aku menyesal sekali tidak dapat menghadiri berkumpulnya orang-orang gagah dalam benteng ini. Ho Tiong Jong terkejut. Ia lantas ingat bahwa Nona Chong mau meninggalkan tempat ini tentu lantaran gara-garanya si Raksasa Inggui, maka ia lalu menanya. Apa si Raksasa Inggui belum pergi dari sini? Chong Ie geleng kepala. HMM. Sekarang belum tahu, sebentar malam baru mendapat kepastian dia pergi atau tidak. KHO Kie yang mendengar pembicaraan Ho Tiong Jong dan Chong Ie lantas mengerti bahwa Nona itu akan meninggalkan benteng sebab takut oleh Inggui, maka hatinya mendadak sudah menjadi panas dan berkata, Nona, kau tak usah meninggalkan tempat ini. Biar aku usir si Raksasa itu, aku mendengar julukannya demikian sudah merasa sebal. KHO to aku, menyelak Ho Tiong Jong kau tidak boleh berbuat begitu. Kalau kau bikin onar di tempat ini aku tidak mau bersahabat dengan kau lagi, KHO Kie tertawa nyengir. Chong Ie kelihatan unjuk paras muka merengut, ia agaknya merasa kesal dengan soal yang dihadapinya. Ia mendengar kata-katanya si orang aneh, matanya yang bagus tiba-tiba melirik kemudian memandang pada Ho Tiong Jong yang menegur KHO Kie. Ia masih berdiri sejenak di depan mereka, kemudian telah meninggalkan mereka dengan tidak berkata apa-apa lagi. Ho Tiong Jong melongo melihat Chong Ie begitu ketus. Hahaha, tiba-tiba terdengar KHO Kie buka suara holaote barusan kau keliru melarang aku tidak boleh membuat onar, sebab dianggapnya oleh si cantik tadi kau tidak memihak kepadanya ikut membenci kepada orang yang dibencinya. Sebaliknya kau lebih memandang berat diriku, mana dia tidak jadi marah. Ho Tiong Jong masih bingung dengan kata-katanya KHO Kie. KHO Toako, sebenarnya kenapa sih dia seperti yang ngambek, berlalu dari sini. Haha, kau masih belum mengerti juga orang omong. Dia jengkel, karena kau menghalang-halangi untuk memberi hajaran kepada musuhnya, kau mengerti baru sekarang Ho Tiong Jong mengerti. Ia kelihatan geleng-gelengkan kepalanya, tapi ia tidak mau disesalkan. Biarlah kita jangan pusinkan yang begituan, aku memang lebih menghargai persahabatan daripada wanita dan perkataannya belum habis, Chong Ie tampak sudah muncul kembali di depan mereka. Ia agaknya mendongkol pada Ho Tiong Jong, pada siapa ia berkata. Mana itu selendangku, lekas kau kembalikan katanya dengan suara dingin. Ho Tiong Jong terkejut, mukanya seketika itu juga merjadi merah karena merasa malu sudah menyimpan selendangnya si Nona dan kini telah ditagih. Ia merogo-rogo sakunya, sudah tentu saja tidak kedapatan karena selendang itu ada dalam saku bajunya yang kotor. Yang diambil oleh Keng Jie, entahlah apakah Keng Jie mencuci bajunya sekalian dengan selendang itu turut dicuci? Oh Nona Chong, maafkan aku kelupaan membawanya. Sambil sipikan matanya dengan kelakuan lucu sekali KHO Kie telah menyelak. Oh, selendang itu kepunyaannya Nona Chong celaka 13. Sebenarnya aku tak seharusnya bersendagurau dengan Hola Ote, selendang itu aku telah curi dari Hola Ote dan ada di sini. Ia terus merabah-rabah kantongnya yang besar kemudian dikeluarkan segala isinya kiranya di dalam kantong itu berisi macam-macam benda seperti baju tipis hailom untuk keluar masuk tanah, uang perakan beberapa, potong sebuah batu sebesar kepalan, dua mainan dari kayu, potongan besi bersegi tiga dan empat yang tajam sekali. Sebagai penuntun ia keluarkan handuknya yang sudah dekel dan menyiarkan bau asam, hingga Chong Ie yang turut memeriksa apa isinya kantong telah menekap hidungnya. Ia heran mengapa KHO Kie mengantongi banyak macam barang? Tadinya ia hendak marah akan tetapi melihat kelakuannya KHO Kie yang lucu diam-diam ia merasa sangat geli, ia ketawa di balik tangannya yang menutupi mulutnya. Untuk menahan rasa gelinya, supaya jangan keterlepasan ketawa, Chong Ie telah melototkan matanya mengawasi pada KHO Kie. Sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, KHO Kie berkata di depannya si Nona. Nona Chong, katanya, betul-betul aku ini orang celaka, aku sekarang ingat betul selendangmu itu bukan ku taruh dalam kantong ini, tapi... Tapi di mana? Lekas katakan kata si Nona separuh membentak. Aku taruh di bawah bantal kepalanya Ho Lao T, jawabnya sambil nyengir. Ho Tiong Jong terbelalak matanya. Si Nona merah selembar mukanya, akan tetapi diam-diam ia merasa girang. Biarlah, aku tidak perlu lagi dengan benda itu, katanya agak bersenyum kepada si pemuda yang saat itu tinggal membisu menyaksikan kawannya menjual aksi. Tapi Nona Chong, tidak apa kau sekarang pergi mengambilnya, kata Ho Tiong Jong. Sudahlah kata si Nona, aku tak memerlukan lagi barang itu kalau nanti kau dapatkan boleh buang saja. Matanya yang jernih menarik mengerling ke arahnya si pemuda tampan, setelah meninggalkan senyumannya ia telah pergi dari situ. Ho Tiong Jong dan Kho Kiai jadi saling pandangan satu dengan yang lain keduanya kemudian ketawa terbahak-bahak. Ah, betul-betul wanita itu aneh, Ho Tiong Jong menggandeng sendirian. Ho Lao T, kala Kho Kiai sambil nyengir. Nona Chong itu kelihatannya sangat memperhatikan padamu, cuma sayang kau tak bisa memikat hatinya, ia cantik sekali parasnya. Kho To Ako, kau jangan tertawakan aku, orang semacam aku ini mana dipandang oleh matanya Nona Chong yang unggul segala galanya dari aku. Kalau dia sudah mau manggulkan kepalanya saja terhadap aku, sudah membuat aku merasa sangat bahagia, aku tidak memikirkan hal yang bukan-bukan. Kho Kiai tertawa, tiba-tiba parasnya tampak menjadi sungguh-sungguh. Ho Lao T, kalau untuk aku memilih wanita aku akan memilih Nona In itu daripada. Ihust, Ho Tiong Jong mencegah kawannya meneruskan kata-katanya, kau jangan sembelarangan berkata, nanti dapat didengar orang tidak baik. Ho Tiong Jong melihat ada orang yang memperhatikan mereka dalam bercakap-cakapnya itu, makanya ia cepat mencegah kawannya berkata lebih jauh. Ia heran, kenapa gerak-geriknya selalu diawasi saja orang tadi telah mengikuti terus kemana mereka pergi seperti orang yang sedang menguntik pencuri saja. Kho Kiai juga tahu itu, tapi keduanya seperti yang sudah sepakat, tidak memperdulikan gerak-geriknya orang yang menguntiknya mereka itu. Mereka teruskan jalan-jalannya, bercakap tidak putusnya dan sebentar-sebentar ditutup dengan gelap ketawanya malah Ho Tiong Jong terkadang sampai terpingkal-pingkal ketawanya, rupanya tidak tahan dengan omongan-omongan Kho Kiai yang mengitik urat ketawa. Oleh karenanya, tidak heran kalau banyak tetamu dalam benteng itu pada menonton lagak lagunya mereka berdua ini. Tiba-tiba Ho Tiong Jong berhenti bertindak dan berbisik di telinganya Kho Kiai. Kho Toako, coba kau lihat di sana, dialah itu si raksaksa Ingui. Kho Kiai cepat menoleh ke arah yang ditunjuk Ho Tiong Jong, Dilihatnya di pinggir sebelah kiri dari ruangan tamu ada jalan seorang yang berbadan tinggi besar dan sikapnya gagah sekali, ia berjalan lewat di antara para tamu, tiba-tiba ia berpapasan dengan ia dengan siapa ia bercakap-cakap sambil ketawa-ketawa. Ho Lao T, bagaimana kalau aku gunakan senjata rahasia untuk bikin sebelah matanya buta, sehingga dia sebentar malam tidak dapat menghadiri pejamuan? Dengan begitu Nona, Chong juga tidak harus meninggalkan tempat ini karena gara-garanya kau pikir baik atau tidak.